Assalamualaikum teman teman semuanya selamat sore baiklah hari ini saya akan mencoba bagikan bagaimana cara kita melihat pH air atau pH tanah dengan menggunakan pH meter pH meter yang saya gunakan adalah pH meter analog yang manual disini ada beberapa pilihan disini ada ukuran pH ini adalah temperatur cahaya dan ini adalah kelembaban tanah atau air jika kita melihat pH air atau pH tanah tombolnya kita arahkan ke pH mari kita coba untuk mencoba beberapa contoh yang pertama ini adalah larutan pupuk organik yaitu dari campuran dari gula merah yang di fermentasi dengan air cucian beras dan dicampur M4 perbandingannya itu kalau 1 liter air beras M4 nya itu cukup satu tutup saja dan gula merahnya itu sempur 4 bagian dan kemudian yang ini adalah larutan pupuk kimia yaitu ini saya larutkan pupuk ZA dan SP36 ini larutannya dan yang ini adalah satu lagi ini air sabun sabun cuci piring bisa kita lihat nanti pH nya berapa kita bisa kita bandingkan nanti mana yang toleransi terhadap tanaman dan mana yang tidak toleransi terhadap tanaman nah yang toleransi pH netral itu adalah diantara 6 sampai 7 ada juga tanaman yang 7 setengah masih toleransi nah kita akan coba yang pertama itu pupuk kimia ya larutan pupuk kimia tingkat keasamannya gimana kita akan coba kita akan coba bebas tombolnya kemana aja kemudian ke tembaganya ini kita masukkan ke larutannya dan kita arahkan tombolnya ke tombol TH nah bisa kita lihat makin melingkat makin menambah bahkan lebih 8 lebih dari 8 ya saya lihat itu terang jelas itu menandakan tingkat keasamannya tinggi kali jadi ini kalau kita akan silamkan terlalu banyak kepada tanaman tanaman akan mati nah ini saya dilihat bahkan lebih kita angkat kita angkat kita kembalikan lagi nah kemudian kita melihat tingkat keasaman dari air cuci air sabun cuci ya maksud saya nah kita masukkan nah kemudian kita langsung kita arahkan ke PH nah menandakan PH nya turun jarumnya menuju ke angka yang lebih rendah artinya itu adalah PH nya PH rendah itu angka 4 artinya basah sabun yang sifatnya sifat basah ya jadi ini pun tidak bisa toleransi terhadap tanaman kita tanaman disiramkan kepada tanaman tanaman akan mati ya ini diantara PH nya itu 3,6 menjelang 3,4 ya saya dilihat ya kurang jelas ya oke itu PH air sabun dan PH air larutan pupuk kimia dan kemudian kita coba PH nya pupuk organik yaitu tadi larutannya dari cucian beras yang dipermentasi selama 5 hari yang dicampur dengan M4 dan kemudian dicampur lagi dengan lula merah seperempat bagian nah kita coba masukkan PH mengeternya dia menunjuk kemana kalau dia seperti tadi yang saya sampaikan PH untuk toleransi tanah untuk toleransi tanah untuk tanaman itu adalah diantara 6 hingga 7,5 nah sekarang kita lihat PH nya berapa untuk pupuk organik yaitu pupuk dari fermentasi air beras dicampur M4 dicampur gula merah kita lihat PH nya dimana posisinya ini masih bergerak belum stabil bisa kita lihat PH nya itu menunjukkan ke angka 6,2 artinya pupuk organik ini layak digunakan untuk tanaman jadi untuk sebanyak apapun tidak jadi masalah kalau disiramkan ke pupuk tanaman nah jadi kesimpulannya adalah pupuk kimia itu dapat digunakan tapi asal dengan takaran yang sewajarnya mungkin itu saja share dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih